Pembersa jenazah Abdullah Fitri Setiawan yang ditemukan dalam sebuah drum sudah dimakamkan. Keluarga korban berharap pelaku bisa cepat rungkap dan dihukum seadil-adilnya. Jenazah Abdullah Fitri Setiawan telah dimakamkan di TPU Semper, Jakarta Utara pagi tadi. Jenazah diantarkan ke peristirahatan terakhir oleh keluarga dan kerabat korban. Korban tutup usia pada umur 43 tahun dan meninggalkan seorang istri dan enam orang anak. Sebelumnya jenazah korban disemayamkan di Lembaga Pantiasuhan Yatim Piatu Al-Hayriyah pada Senin Dinihari. Menurut keluarga, korban adalah sosok yang baik, akrab, dan dekat dengan anak asuh di Lembaga Yatim Piatu. Dirinya juga dikenal aktif sebagai pengurus masjid di dekat rumahnya. Beliau memang aktivitasnya banyak di sini dan ini kan salah satu konti yatimnya yang memang anak-anaknya juga sering ada kecuali. Sama hidupnya beliau memang sering berkomunikasi kemarin. Sebelumnya jenazah Abdullah ditemukan oleh warga Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu pagi. Jenazah ditemukan dalam sebuah drum plastik berwarna biru dengan sejumlah luka di tubuhnya. Saat ditemukan, kondisi korban sudah tak bernyawa. Usai ditangani oleh pihak kepolisian setempat, jenazah korban dibawa langsung menuju ke rumah sakit Polri Keramatjati, Jakarta Timur, guna diidentifikasi. Warga berharap, kasus dugaan pembunuhan terhadap adullah cepat terungkap dan pelaku bisa dihukum seadil-adilnya. Sementara itu, Karopenmas Babespori Berikjan Pol Deddy Prasetyo menjelaskan, Pol de Jawa Barat dan Polres Bogor sudah membentuk tim untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. Selain itu, Deddy juga menambahkan, selain leher, ada beberapa bagian dari tubuh korban yang menjadi sasaran kekerasan oleh pelaku. Selain leher tajam, selain leher tajam itu salah satu penyebab kematian, menghebatkan korban meninggal karena ada luka terbuka dari kekerasan oleh seseorang terhadap korban. Tim sudah dibentuk oleh Pol Dajabar dan Polres Bogor untuk melakukan proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Luka-luka dalam waktu dekat akan segera terungkap. Pihak kepolisian saat ini masih fokus pada fakta hukum yang ada di TKP, termasuk mengumpulkan keterangan dari saksi. Tim Liputan, Ainews melaporkan.